Intro Dari keluarga Bandung Ada telepon dari Cianjur Bahwa atas nama Ibu Halimah kakak saya sendiri Sakit Akhirnya saya dari sini berangkat Sama keluarga satu mobil Menenggok kakak saya Terus kakak saya disitu posisi lagi darurat Sakitnya Saya juga tadinya dipikirkan itu Sakitnya penyakit Dari ini gitu Cuman perutnya juga agak membesar Terus matanya juga beda kelihatan Perutnya juga berdarah Terus saya bertanya Dia curhat sama saya Menanya-nanyakan nama Wawon Wawon itu Pas istrinya sakit juga Belum pernah muncul Pas meninggal juga tidak ada Sampai saya pas meninggal Jemput dari sini jam 9 Jam 10 Pakai mobil desa Karang Tanjung Ke Cianjur Mengambil jenajah dulu Di kampung Babakan Yang mau ke arah Gunung Padang Di anaknya Atas nama Sarif Saya bawa ke sini Saya tidak tahu Bahwa kakak saya Meninggalnya Seperti ini Terus saya baru mendengar Pas Ada kejadian Anaknya Beruntun Diracun Yang kejadian di Bekasi Bantar Gebang Ternyata Ada info Memangnya juga Berkaitan Dulu Tahun meninggal itu Karena sakit Karena sakit Karena keluarga Tidak ada pikiran yang aneh-aneh Itu sempat diperiksa ke dokter Udah Sempat Hasilnya bagaimana Hasilnya bagus Katanya bagus Itu Dicari Pengsenan yang di anaknya Sekarang sudah tidak ada Cuman Saya pernah bagus Saya juga sempat nanya Ini kenapa Kok bisa gini Saya tidak kuat Menurut sakit Jadi kencing itu Berdarah Berdarah Bintal Kayak Darah Ini Kalau kondisi itu Keluarga Meyakini sakit saja Saya Saya sangkanya Ini apa Tumor Kata dokter Sakit apa itu Ya justru Itu dokter Juga aneh Justru aneh Saya pas datang ke situ Kan matanya Gitu Linghas Artinya Memastikan bahwa Ibu Halimah ini Istri dari Pawawan Pawawan Di Pawawan Oh iya Mungkin yang pertama Saya atas nama pribadi Pemerintahan Di Sekarang Tanjung Mengucapkan Bila Sungkawai Yang sedalam-dalamnya Atas kejadian tersebut Dan ini mungkin Betul Salah satu Yang disebutkan Mungkin yang sekarang Lagi viral Masalah Pembunuhan perantai Yang dari Cianjur Nah ini Salah satu Mungkin Istri Dari saudara Pawawan Yang waktu itu Meninggal Sekitar Bulan September 2016 Kebetulan Kami Ambalan desa Yang waktu itu Menunggu-kut Dari daerah Cianjur Untuk dimangkapkan Di wilayah kami Yaitu Desa Karang Tanjung Pesamatan juga Yang di Banda Kalau dari pihak desa Pak Awal informasi Mengetahui bahwa Ini berkaitan Dengan kasus Cianjur Dari mana Ya kebetulan Kalau berita kan Dari beberapa hari Kebelakang Mungkin kami tidak Nyimak gitu Yang Secara Ketil Cuma kebetulan Tadi ada Rekan dari media juga Yang mengabarkan Dan kami pun Tadi dari Grup Bandung Barat Nah kami pun Tadi dari rekan media Menyebutkan bahwa Rekan Tanjung Dan kami pun Mencoba mencari Mencoba mencari Kebetulan ini Kejadiannya Sudah lama 2016 Dan Alhamdulillah Tadi ketemu Dengan keluarganya Ini adanya Yang waktu itu Menjemput dari Cianjur Dan Saudaranya juga Ada tadi Di rumah Pak Untuk Informasi dari Polda Metro Jaya Kan akan dilakukan Pendalian Nah itu gimana Pak Sudah dapat informasi Kebetulan kami Atas nama pemerintahan Desa belum Belum mendapat Kabar tersebut Nah untuk Mungkin itu Keenangan dari keluarga Mungkin Ya silahkan Untuk pengembangan Kasus ini Mungkin dikembalikan Ke keluarga Mengizinkan Dan tidaknya Oke desa akan Mendampingi Ya untuk desa Mungkin mendampingi Perkembangan ini